Assalamualaikum, ketemu lagi di video bagus pada video kali ini saya akan memberikan tutorial tentang cara pembuatan floating valve dengan menggunakan bahan pipa PVC floating valve ini saya buat untuk menggantikan floating valve punya saya yang buatan pabrik karena saat malam hari tekanan air dari PDM itu sangat tinggi sehingga floating valve nya tidak tahan untuk membendung tekanan air sehingga air dalam profil tank itu melubir dan tumpah-tumpah bahan yang kita butuhkan adalah stop crown setengah in, dops 3 in, dops setengah in shock drat dalam setengah in, elbow setengah in, double nipple setengah in dan beberapa batang pipa PVC setengah in kita mulai dengan pemasangan stop crown, ini saya menggunakan stop crown yang model ball valve yang bagus ya teman-teman, yang lembut diputarnya, jangan yang keras ini akan kita pasang dengan pipa setengah in ya kita bikin dulu polanya menggunakan sepidol pola ini nanti akan kita lubangin agar stop crown ini bisa terpasang ya kita bisa menggunakan gergaji manual atau bisa juga menggunakan mesin gerinda apabila teman-teman memiliki untuk bagian yang memanjangnya sebaiknya pakai mesin gerinda atau menggunakan besi yang dipanaskan juga bisa ya teman-teman ini saya menggunakan mesin gerinda kemudian kita potong sisanya yang masih menempel agar lubangnya terbuka kemudian kita coba dulu dengan menggunakan kerannya apabila masih belum pas kita kikis sedikit demi sedikit sampai pas pada kerannya kemudian kita pasang usahakan ini tidak terlalu longgar sehingga bisa kuat terkunci di dalam pipa PVC nya seperti ini ya teman-teman kemudian supaya lebih kuat kita akan tambahkan pengunci menggunakan shock setengah in bisa pakai yang bekas seperti punya saya ini atau kalau tidak ada yang bekas pakai yang baru juga tidak apa-apa kita potong dulu kira-kira seukuran ini ya bisa 1 cm atau setengah cm juga bisa ini saya potong sekitar 1 cm kurang sedikit kemudian satu lagi untuk sisi yang sebelahnya lalu kita pasang seperti ini kita masukkan dulu ringnya yang satu kemudian kita masukkan kerannya kemudian kita eratkan yang sebelahnya juga seperti itu kita eratkan bisa diketok menggunakan tang ya biar kuat seperti ini jadi kenapa saya buat ini karena sistem floating valve yang buatan pabrik itu dia tidak menggunakan ball valve melainkan dia menggunakan katup tekan ya jadi apabila tekanan dari pdm itu lebih tinggi maka katup tekannya itu tidak mampu untuk menahan debit air seperti itu ya teman-teman jadinya seperti ini untuk batang pelampungnya selanjutnya kita akan membuat pelampungnya menggunakan dop 3 inch sebelumnya kita bikin lubang dulu pada tengah-tengah dop 3 inch ini lalu kita coba dan lubangnya sudah pas pada double nipple kemudian lubangnya ini kita rapikan dulu menggunakan cutter supaya nanti tidak ada celah sehingga pelampung ini tidak mengalami kebocoran selanjutnya yang kita lakukan adalah menutup salah satu lubang dari double nipple ini ini saya caranya dengan dibakar menggunakan api kompor kemudian siapkan juga tang nanti untuk menekan bibir double nipple ini supaya lubangnya tertutup kita jepit kita jepit menggunakan tang seperti ini dijepit sampai rapat dan ditahan sampai pipa PVC ini menjadi dingin dan mengeras sehingga tidak berlubang seperti sebelumnya dan jadinya akan seperti ini tidak masalah bentuknya seperti ini yang penting lubangnya tertutup rapat kemudian kita bengkokkan juga pipa ini dengan cara dipanaskan terlebih dahulu jangan sampai terbakar cukup panas saja dan lentur kemudian siapkan juga pair bending untuk membengkokkannya jadi dipanaskan dengan cara diputar-putar supaya panasnya merata dan tidak terbakar ya teman-teman kemudian masukkan pair bendingnya seperti ini sampai melewati titik yang kita panaskan tadi kemudian kita putar posisinya seperti ini dan kita tekuk kita tekuk membentuk sudut 90 derajat kemudian kita biarkan sampai dingin sehingga mengeras dan tidak kembali ke posisinya semula selain dengan cara ini teman-teman juga bisa menggunakan elbow setengah in untuk membentuk sudut 90 derajat seperti ini mungkin teman-teman kesulitan karena tidak punya pair bending langkah selanjutnya adalah kita akan memasang sok derat dalam setengah in pada ujung pipa sebelah sini karena ini agak kepanjangan kita potong dulu sedikit oh iya teman-teman tidak ada ukuran baku untuk pembuatan ini silahkan teman-teman menyesuaikan saja dengan ukuran profilnya dan kira-kira seperti ini kita tes dulu selanjutnya kita akan merakit pelampungnya yang pertama kita pasang dulu double nipple yang salah satunya sudah kita tutup lubangnya tadi caranya kita menggunakan lem pvc berikan lem pvc pada salah satu bagian double nipple di sebelah sini mengelilingi tempat ini mengelilingi area ini sampai merata kemudian kita pasang lewat bagian dalam drop 3 inch seperti ini lalu kita tekan dengan kuat supaya lemnya merekat kemudian selanjutnya kita pasang shock derat dalamnya pada double nipple seperti ini dan kita putar sampai dia kuat sampai dia merekat kuat kemudian untuk memastikan supaya kita yakin bahwa tidak ada kebocoran di bagian dalam selain kita putar deratnya ini dengan kuat kita tambahkan juga yaitu lem PVC pada sekeliling celah melalui bagian dalam seperti ini jadi kita tambahkan di celah sambungan antara double nipple dengan drop 3 inch ini secara merata supaya tidak ada kebocoran sekecil apapun seperti itu dan pada bagian pengunci ini juga akan kita berikan lem PVC supaya dia menjadi lebih kuat lagi kita berikan lem PVC di sekitar tempatnya yang tadi seperti ini kemudian kita dorong sampai dia menempati posisinya yang paling kuat dibantu dengan menggunakan tang supaya lebih kuat yang sebelah juga demikian jadinya seperti ini lalu kita tambahkan lagi di sisi tepi tepinya supaya kita yakin bahwa ini memang sudah sangat kuat tidak akan bergeser jadinya seperti ini teman-teman yang berikutnya adalah kita akan menyambung dock 3 inch ini menggunakan potongan pipa 3 inch jadi sebelumnya kita berikan lem dulu pada potongan pipa 3 inch ini kira-kira potongannya segini ya teman-teman mungkin sekitar 5 cm sampai 6 cm kita berikan lemnya sampai merata supaya kembali lagi tidak ada kebocoran dan pada bagian shock 3 inch juga kita berikan lemnya setelah itu kita pasang dan kita tekan sambil kita putar supaya lemnya merekat dengan kuat kemudian setelah ini terpasang lalu kita pasang juga dock 3 inch yang satunya caranya sama kita beri lem lagi pada bagian dalam sisi dalam dari dock 3 inch ini dan pada potongan pipa 3 inch secara merata kemudian kita pasang dan kita putar sambil kita tekan nah ini harus sambil ditekan karena dalamnya ini ada tekanan udara kalau tidak ditekan dia akan terdorong seperti ini akan merenggang kalau tidak ditekan dia akan merenggang seperti ini akan terdorong keluar jadi kita tekan dan tahan sebentar sampai dia merekat dengan kuat baru kita lepas cukup sebentar saja setelah melekat dengan kuat selanjutnya kita akan sambungkan dengan batang pelampungnya jadi kita akan pasang seperti ini dan pasang juga pipa yang akan terpasang pada input PDAM jadi kita pasang di bagian atasnya keran seperti ini jadinya akan seperti ini dan jangan lupa ya teman-teman untuk setiap sambungan pipa PVC itu diberikan lem ini tadi untuk pemberian lemnya yang pada pipa atas ini lupa tidak terekam jadinya akan seperti ini jadi mekanismenya saat air profile itu naik dia kerannya akan menutup dan bila air profile itu kosong kerannya akan membuka seperti ini dan yang terakhir adalah saatnya pemasangan ini akan saya pasang pada profile tank tepatnya di pipa yang sebelah sini pipa input dari PDAM kita akan pasang dulu dan seperti inilah hasilnya setelah dipasang jadi ini posisi air profilnya tinggi sehingga pelampungnya ada di atas dan kerangnya dalam posisi tertutup dan bila nanti air profilnya berkurang maka pelampungnya akan turun sehingga dia memutar keran menjadi terbuka dan mengalirkan air ke dalamnya nah seperti inilah floating valve yang buatan pabrik dimana dia menggunakan katup bertekanan bukan menggunakan ball valve sehingga bila tekanan air dari BDM itu tinggi dia tidak sanggup untuk menahan tekanan air itu oke terima kasih telah menonton semoga video ini bermanfaat buat teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini apabila belum terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya assalamualaikum Sampai jumpa